Menghadapi Ramadan 1441, macam-macam perasaan orang Selama ini kami bisa ke musjid, tahun ini musjid ditutup, selama ini bisa terawih, sekarang gak bisa terawih, selama ini bisa terdaruh, sekarang gak bisa terdaruh, bla 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 Sesulit itukah? Separah itukah? Hashtagnya Ramadan di rumah Prinsipnya, ikut sunnah nabi Firra minal majizum, firra raka minal asad Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa Semua kerumunan hindari, obatnya belum ada, vaksinnya belum ada Satu-satunya cara menghindari penyakit ini adalah lari dari kerumunan Semua kerumunan hindari, stay at home, duduk di rumah, social distancing Dari mana dasarnya? Dari hadis nabi Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radiyallahu'an Lari dari penyakit menular seperti lari dari singa Jangan katakan kita meninggalkan masjid, jangan katakan kita meninggalkan tarawih Kita sedang melaksanakan sunnah pada masa ada wabah penyakit Lalu kami mau sholat tarawih di mana? Kami mau sholat witir di mana? Kami mau intikaf di mana? Kami mau tadarus di mana? Sahabat nabi namanya Itzban bin Malik berkata Ya Rasulullah Innah takunu zulmatu wassayil Saya tidak bisa pergi ke masjid Karena gelap Sayil Kadang datang hujan, tanah, berair Wa ana rajulun darirul basar Saya buta, maaf Tuna netra, tidak bisa melihat jalan Fasalli ya Rasulullah fi bayti Wahai Rasulullah, sholatlah engkau di rumahku Makanan Cari suatu tempat dalam rumahku Sholat engkau di sana At-takhiduhu musollah Aku mau jadikan tempat engkau sholat itu Sebagai musollah Tempat sholat dalam rumah Fajaa Rasulullah s.a.w Makan datanglah Rasulullah s.a.w Ke rumah Itzan bin Malik Dan dia berkata Aina tuhibbu an'usalli Wahai Itzan Sekarang aku sudah berada di rumahmu Di mana aku mau Engkau sholat, di mana? Faasyara ila makanil bait Lalu Itzan menunjuk Di sini ya Rasulullah Pojok sudut rumahnya Lalu Rasulullah s.a.w pun sholat di tempat itu Salatlah Rasulullah di tempat itu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Tempat Nabi salat itulah dijadikan Musalla al-baid Tempat salat dalam rumah Jadi membuat tempat salat dalam rumah Kami tidak orang kaya Pak Ustaz Kami tidak punya tempat khusus Masa tidak ada di rumahmu Ruang tamu apakah namanya Gelar saja ada Untuk Imam Untuk Mamau Tempat salat dalam rumah Lalu kemudian disitulah Salat Tarawih, Salat Witir, Tadarus Dulu Nonton streaming kajian 53 stasiun menuju Allah, banyak yang bisa kita lakukan Lalu yang jadi Imamnya siapa Sayang, tidak banyak Hafal ayat, saya tidak bisa jadi Imam An Aisyatah, dari umul mu'minin Ibu kita, Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu anha Annaha kana ya ummuha ghulamuha Ketika Aisyah salat Yang menjadi imamnya adalah budaknya Bernama Zakwan Zakwan jadi imam Minal mushab Dia melihat mushab Pada salat 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 witir Hadis riwayat Al-Bayhaqi Salat Melihat mushab Ini mushab Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada alasan Tidak ada alasan Untuk tidak salat tarawih Tidak salat witir Apa komentar ulama Kalau Imam Zuhri Imam Zuhri berkata Kana khiyaruna yakrauna fil masahif Yakrauna minal masahif Khiyaruna ulama-ulama kami dulu Khiyar Ulama-ulama terpilih The best Yang hebat-hebat itu Yakrauna minal masahif Mereka jadi imam Salat malam Baca dari mushab Ini bukan Remeh-temeh Ini bukan orang-orang biasa Khiyaruna Ulama-ulama besar kami dulu Apa kata Imam Ibn Qudamah Dalam kitab Al-Mughani Dari kalangan masyarakat Hanbali Wahai Imam Hanafi Wahai Imam Ahmad bin Hanbal Imam Hanbali Apakah boleh Seseorang jadi imam Baca dari mushab La ba'sa an yusallia bin nas Boleh seorang imam Solat Jadi imam Memimpin orang banyak Al-Qiyam Tiamulail Tarawih Tahajud Witir Wahai yang zuru fil mushab Dia jadi imam Sambil melihat mushab Untuk melihat mushab Mungkin khawatir banyak gerak Segala macam Paling simple Ini mushab Memang khusus mushab Untuk Mushab Al-Qiyam Wa-Tahajud Qiyam Qiyamulail Tarawih Witir Tahajud Cari Untuk Persiapan Ramadan Saya tidak bisa melihat Ustaz Mata saya sudah Rabun Saya sudah tua Gimana saya bisa Bla 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 Ada saja alasan Alasan Pengakuan seorang sahabat Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Kata Nabi SAW Kalau sudah masuk Waktu salat Kalau masuk Waktu salat Hendaklah kamu Tetap mengumandangkan Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Hendaklah yang Menjadi imam Kamu adalah Orang yang Paling banyak Hafalan Al-Quran Ketika sudah Masuk Waktu salat Dan sudah ada Satu yang Azan Sahabat Waktu itu Dalam perjalanan Mereka saling Pandang Memandang Siapa yang Jadi imam Siapa yang Jadi imam Mereka saling Memandang Tidak ada Sahabat Nabi yang Bacaan Hafalan Kur'annya Lebih banyak Daripada Aku Kata sahabat Lalu mereka Menyuruh Aku Maju Kedepan Maju Maju Kedepan Sayalah Yang disuruh Maju Kedepan Berapa Umurnya Umur saya Waktu itu Sita 6 Saba 7 tahun Umur saya Waktu jadi imam Itu 7 tahun Anak bapak Yang di SD Belum Masuk SD Yang Sekolah TK Tahfiz Sudah hafal Jus 30 Umur 6 tahun SD Kelas 1 7 tahun Saba Sita Saba Sita Wakanat Alaya Burdah Saya Pakai Kain Burdah Kain yang Menutup di belakang Biasa dilendakkan Di pundak Kainnya pendek Kalau sujud Terangkat ke atas Terbuka sedikit Ada ibu-ibu Di belakang Jamaah perempuan Jamaah perempuan Ibu-ibu di belakang Risih melihat imam Aduh Ada gak yang bisa Nutupin Maaf Pantap Ada gak yang bisa Nutup Belakang imam kita itu Lalu mereka Makmum itu pun Membelikan Kain Kain itu pun Dipotong Jadikan Gamis Baju Jubah Belum pernah Saya gembira Sebahagia Dapat baju itu Hadis Al-Bukhari Apa kata Imam Syafi'i Apa kata Imam Bermazhab Syafi'i Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab Fatul Bari Syarah Syahid Al-Bukhari Hadis ini Menjadi hujah Dalil bagi Mazhab Syafi'i Anak kecil Boleh jadi imam Al-Mujiz Fil-Faridah Al-Mumayyiz Imamat Al-Mumayyiz Anak kecil Mumayyiz Sudah bisa Membedakan Mana baik Mana buruk Walaupun belum Akhir balik Fil-Faridah Meskipun dalam Salat Fardu Apa lagi Salat Tarawih Anak bapak yang SMP Yang sudah SMP kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Beri dia kesempatan Maju jadi imam Ganti-gantian Besok kamu jadi imam Yang laki-laki Perempuan tetap Jadi makmum Tapi kalau Makmumnya perempuan Boleh perempuan jadi makmum Jadi imam Makmum jadi perempuan Tidak ada alasan Untuk tidak Tarawih di rumah Tidak ada alasan Untuk tidak Salat witir Tidak ada alasan Untuk tidak Tahajud bersama Tidak ada alasan Untuk tidak Membaca Quran Seribu satu Alasan Hanya Tidak mahu saja Selesai Ramadhan Malam Idul Fitri Besoknya kami Mau Idul Fitri Dimana Andai Kita berharap Mudah-mudahan Selesai Andai tidak selesai Kita mau Video ini Tuntas sampai habis Naqal Al-Muzani Imam Shafi'i punya murid Namanya Imam Al-Muzani Meriwayatkan dari Imam Shafi'i Fi Mukhtasar Al-Um Dalam kitab Ringkasan Al-Um Kitab Imam Shafi'i Kitab Hindu Wa Yusallil Aydaini Al-Munfarid Boleh Solat Idul Fitri Idul Adha Satu Orang Pagi Idul Fitri Tidak bisa pulang kampung Sendirian di rumah Kos-Kosan Solat Idul Fitri Sendiri Allah Wa'akbar Fi Baitihi Di rumah Wal Musafir Yang gak bisa mudik Enggak boleh mudik Mudik pulang kampung Ditangkap di tol Sedih Jangan sedih Solat sendiri di rumah Wal Musafir Wal Abdu Budak hamba sahaya Zaman dulu gak boleh keluar rumah Kata Tuhannya Jangan keluar rumah Dia solat di rumah Wal Mar'ah Perempuan yang tidak bisa keluar Karena takut Tak ada mahrum Lalu kemudian di rumah Itu ada bapak Ada anaknya Ada ponakannya Ada istrinya Ada keluarganya Kami boleh gak Solat berjamaah Di rumah Solat Id Berjamaah Inna solatal iidi Sesungguhnya Solat Idul Fitri Idul Adha Tanakidu biarbaatin Sah Dilaksanakan Empat orang Imamun Imamnya satu Imamin Imamnya satu Wasalasatin mu'tamin Tiga orang Imam Bapak Istri Anak Ponakan Ayah Ibu Pembantu Solat Di rumah Karena empat Itu Adalah batas Minimal Lebih dari Batas jumlah Minimal Jamaah Jamaah Satu Mufrat Dua Musana Tiga Jamaah Lebih dari Jamaah Empat Makmum Tiga Imam Satu Tidak ada alasan Untuk tidak solat Idul Fitri Idul Adha Yang tidak bisa Berjamaah Sendiri Yang ada peluang Untuk berjamaah Berjamaah Lalu khatibnya siapa Anda yang mau dibuat berjamaah Rukun khutbah Cuman lima Solat Idul Fitri Idul Adha Khutbahnya Sama seperti khutbah jumlah Cuman lima saja Berdiri Takbir Alhamdulillah Habis Alhamdulillah Salawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Habis itu ayat Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanut taqullah Gak hafal Kulhu wallahu ahad Allahumma salli ala Wasiat taqwa Usikum wa nafsi Bitaqwa Allah Gak bisa bahasa Arab Kuwasiatkan kepada kamu semua Takutlah kepada Allah Ini sudah musim Corona Mudah-mudahan kita hari ini Mau pakai nangis Duduk Duduk sebentar Khutbahnya dua Habis itu tegak lagi Ulang lagi Lima Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kulhu wallahu ahad Allahumma salli ala alihi sayyidina muhammad Mari kita tingkatkan keimanan kita Dalam sejarah Baru sekali inilah Kita sholat di lulfiti Di rumah sama Di tanah lapang Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah Habis itu berdoa Allah ma'firul muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'aminhum wal ammad Gak bisa pakai bahasa Arab Ya Allah lepaskan kami Dari malapetaka bencana musibah ini Ya Allah Walhamdulillah Rabbil alamin Selesai Habis Tidak ada alasan Untuk tidak beribadah Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih